Perguruan Silat Taji Malela kini memiliki pengurus baru. Perguruan Silat di Bandung ini kini dipimpin kader Partai Perindo. Kepengurusan baru periode 2023-2028 menargetkan, mencetak para atlet yang bisa mengharumkan nama Indonesia di kaca global. Perguruan Silat Taji Malela kini dinahkodai Nuka Kusuma Dinata, yang juga merupakan bakal calon legislatif Partai Perindo Dapil Jabar I. Anak pertama dari guru besar sekaligus pendiri perguruan Silat Taji Malela, Jajat Kusuma Dinata ini bertekad membawa Silat mendunia. Melalui Partai Perindo, Nuka yang juga pesilat ini akan membawa aspirasi para pesilat agar pencak silat mendapat perhatian sebagai olahraga asli Indonesia. Tentunya kita punya atlet yang sudah banyak berprestasi seperti Hanifan, Selly Andriani, itu dari Taji Malela. Alhamdulillah untuk prestasi jangan diragukan lagi untuk Taji Malela. Perguruan Silat Taji Malela merupakan perguruan terbesar di Jawa Barat dan telah melahirkan atlet tingkat nasional maupun internasional. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Mailana Ainyus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.